Hai, kalian tahu nggak sih? Dari data yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, diketahui bahwa pada periode libur lebaran tahun 2024, Pantai Indah Kapuk menjadi destinasi wisata pertama bagi hampir 5 juta pengunjung domestik. Iya, nih kita saksikan bersama ya tayangan Fokus Group Discussion terkait pembahasan data kunjungan wisatawan ke destinasi wisata Jakarta selama periode libur lebaran dari tanggal 29 Maret hingga 21 April 2024 kemarin. Baiklah, ibu sekalian, di periode libur lebaran tahun ini mulai tanggal 29 Maret sampai 21 April 2024. Dan Pantai Indah Kapuk, ya Pak, menempati posisi pertama dengan jumlah pengunjungan mencapai 4,9 juta. Waduh, kokan hebat buat Pantai Indah Kapuk. Jadi Pantai Indah Kapuk berhasil meluruti peringatan pertama sebagai destinasi wisata pakorik selama periode libur lebaran itu merupakan destinasi wisata yang terbilang paling baru di Jakarta saat ini sehingga orang pengen tahu ya yang berlaku lomba ke sana mau lihat kawasan peak menjadi diminati oleh para wisatawan. Di mana kalian pasti salah satu pengunjung yang gemar mengunjungi Pantai Indah Kapuk kan dan sudah menjadi yang tercatat dalam data tersebut. Harapannya dengan pencapaian ini Pantai Indah Kapuk dapat terus berkembang dan menjadi target wisata unggulan sehingga bukan hanya wisatawan domestik saja tapi hingga wisatawan mancanegara. Ingat selalu, PIK 2!